Semunilaman Datasmen khusus atau Densus 38 anti-teror menangkap 3 terduga teroris di Jakarta hingga Tangerang Selatan pada Jum'a 20 Januari 2023 Ketiga orang itu ada yang masuk dalam jaringan Negara Islam Indonesia atau NII hingga ada yang merupakan anggota dari organisasi masyarakat terlarang Tiga terduga teroris yang berhasil ditangkap yakni perindisial AS di Jakarta Utara ARH di Jakarta Selatan dan SN di Tangerang Selatan, Bantan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan satu teroris berinisial AS masuk dalam jaringan Negara Islam Indonesia atau NII Sementara itu Ramadan mengatakan dua teroris lainnya berinisial ARH dan SN merupakan buronan yang tergabung dalam organisasi masyarakat atau ORMAS terlarang dimana ORMAS tersebut pernah merencanakan aksi teror pada 2021 lalu yang masuk ke daftar pencarian orang atau DPO Pada Maret 2021 ORMAS terlarang cabang condat itu berencana melakukan pembuatan bom dan akan digunakan dalam aksi teror namun berhasil digagalkan Saat ini ketiga teroris tersebut masih diperiksa secara intensif oleh pihak Densus 88 Sementara itu SN satu diantara terduga teroris yang berhasil diamankan di Tangerang Selatan merupakan orang yang tertutup Ketua RT4 RW4 Kelurahan Pondok Pucung Agus Sabta mengatakan bahwa SN bukan warga pendatang di lingkungan tersebut SN ditangkap selesai dipantau oleh kepolisian dari Mabes Polri sejak setahun lalu Saat itu pihak kepolisian telah menemui Agus selaku ketua RT dan mengatakan tujuan pemantauan Kemudian Agus pun mengikuti arahan dari polisi untuk menjaga rahasia penangkapan Lalu pada pagi tadi polisi pun memberi informasi agar melakukan penangkapan langsung ke tempat terduga tinggal yakni di rumah orang tuanya Tua yang bersambutan diamankan di sekitar tempat bekerjanya Kalau ada Yesus, apa namanya? Bapak diperkisah saya kurang tahu Tapi warga Bapak tadi sempat dibawa ke rumahnya nggak Pak? Pada saat ini? Oh tidak, saya juga nggak kenal wajahnya Karena kan yang bersambutan kurang bergabung dengan masyarakat Kalau yang bersambutan itu statusnya ngontrak atau pengundi lama Pak? Yang bersambutan adalah pengundi lama Oh pengundi lama Yang bersambutan kurang bergabung dengan masyarakat Yang bersambutan kurang bergabung dengan masyarakat Yang bersambutan kurang bergabung dengan masyarakat Akhirnya dari sini dia tinggal bersama orang tuanya Pak? Ya, bersama orang tuanya Untuk kerja pelaku Pak, tahu nggak Pak? Tuhan? Pekerjaan pelaku sebagai pegawai di Salasan Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Youtube Tribu News